Intro Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato Intro Di One Piece Chapter 940, kakek Hyuguru memberikan informasi penting Yaitu tentang adanya banyak tahanan yang menyimpan kemarahan kepada Sogun dan Kaido Dan keberadaan mereka di penjara Udon bukanlah karena kasus kejahatan kriminal ataupun pencurian Melainkan karena pemberontakan kepada Orochi Jadi bisa dikatakan para tahanan itu adalah calon sekutu yang tepat bagi pasukan aliansi Terlebih lagi mereka itu adalah orang-orang yang kuat Dan para pemimpin Yakuza yang berasal dari wilayah-wilayah di negeri Wano juga ada di penjara Udon Lalu setelah menjelaskan hal itu, kakek Hyuguru juga memberikan gambaran mengenai denah penjara Udon Yang mana ada lima ruangan besar dalam penjara tersebut Dan pasukan aliansi yang berada di Udon kini punya tujuan baru Yaitu menghancurkan penjara Udon dan membebaskan para tahanan yang akan menjadi sekutu bagi mereka Jadi kira-kira selanjutnya apa langkah yang akan dilakukan oleh pasukan aliansi yang saat ini ada di Udon Hal itulah yang akan kita bahas dalam video ini Oke siapkan imajinasi kalian dan ayo kita mulai pembahasannya Untuk memulai pembahasan kali ini akan kami petakan dulu posisi anggota aliansi yang saat ini ada di Udon Dan juga variable terkait Saat ini di penjara Udon ada 4 anggota pasukan aliansi Yaitu Luffy, Raizo, kakek Hyo, dan Karibou Kami memasukkan Karibou sebagai anggota aliansi Karena di chapter 940 ini dia sudah diterima oleh Luffy untuk bergabung Dan ada satu lagi anggota aliansi yang ada di Udon Namun belum bebas dari penjara Dia adalah Kawamatsu Dan juga variable lain yang saat ini semakin dekat dengan penjara Udon Yaitu rombongan Big Mom dan Chopper Dari gambaran pemetaan tersebut dapat kita lihat Kalau ada 4 anggota pasukan aliansi yang saat ini berada di luar sel Dan dapat melakukan pergerakan di luar sel tahanan Yaitu Luffy, kakek Hyo, Raizo, dan Karibou Namun untuk Luffy dan kakek Hyo Posisinya masih cukup sulit Karena sedang memakai borgo leher yang akan melukai mereka Jika keduanya keluar dari lingkaran sumo Dan yang benar-benar bebas dalam melakukan pergerakan adalah Raizo dan Karibou Selanjutnya akan kami bahas peran mereka masing-masing Berdasarkan tingkat kebebasan yang mereka miliki Yang pertama adalah Kawamatsu Yang posisinya saat ini ada di dalam penjara Udon Kira-kira hal apakah yang dapat dia lakukan Untuk membantu rencana pasukan aliansi Selama ini kita melihat kalau Kawamatsu hanya diam saja melihat situasi yang ada Namun dia tetap mengamati semua situasi yang terjadi Sehingga tahu gambaran situasi terkini di penjara Udon Jadi tampaknya hal paling mudah yang dapat dilakukan oleh Kawamatsu Adalah terus melakukan pengamatan dari dalam selnya Kami rasa hal yang dilakukan oleh Kawamatsu ini akan sangat berguna Ketika dia sudah dapat dibebaskan nantinya Dimana setelah bebas Kawamatsu akan dapat langsung mengambil posisi yang tepat Dalam pergerakan pasukan aliansi selanjutnya Dan selain mengamati kami rasa ada hal lain yang dapat dilakukan oleh Kawamatsu Yaitu menarik perhatian beberapa penjaga Dengan melakukan gerakan di dalam selnya Dengan cara pura-pura mengamuk atau apalah itu Yang akan memancing beberapa penjaga menuju selnya Karena jika hal itu dilakukan Maka akan membuat penjagaan di pos-pos lain jadi sedikit lengah Dan hal itu bisa membuat pergerakan anggota aliansi yang lain jadi lebih mudah Terutama bagi Raisu dan Karibu Lalu selanjutnya adalah pergerakan yang dapat dilakukan oleh Luffy dan Gakeyuu Yang mana hanya terbatas pada lingkaran arena sumo saja Menurut kami hal terbaik yang dapat dilakukan oleh Luffy dan Gakeyuu Adalah tetap melakukan pertandingan sumo dengan baik Karena ada dua hal penting yang dapat mereka capai Dengan terus melakukan pertandingan sumo Yang pertama adalah para penjaga di Udon akan terus berkurang dan terluka Karena diajar oleh Luffy di arena sumo Tentunya hal itu akan membuat penjagaan jadi melemah Dan jika Luffy berhasil mengalahkan lebih banyak penjaga lagi Maka bisa saja penjaga yang berasal dari berbagai penjuru penjara Udon Akan terus didatangkan oleh Queen Untuk melawan Luffy dan Gakeyuu Dan akibatnya penjagaan di ruangan besar lain yang dikatakan oleh Gakeyuu Akan menjadi lengah Karena berkurangnya jumlah penjaga di sana Kami rasa hal itu akan menjadi hal positif Bagi rencana pasukan aliansi selanjutnya Lalu hal baik kedua yang akan didapat Luffy dan Gakeyuu Jika terus melakukan pertandingan sumo dengan baik Adalah latihan Luffy akan membuahkan hasil Sudah kita ketahui bahwa saat ini Luffy sedang berusaha mempelajari Busosoku Haki tingkat tinggi Yang dipersiapkan Luffy untuk melawan Kaido nantinya Dan pertandingan sumo Inferno ini dijadikan Luffy sebagai sarana latihan Yang mana para penjaga yang menjadi lawannya Akan dijadikan sasak tinju untuk melatih tinju hakinya Terlebih lagi saat ini Luffy juga sudah menemukan guru Busosoku Haki tingkat tinggi Yaitu Kakek Hyogoro Walaupun sampai malam hari Luffy belum bisa menguasai kemampuan tersebut Namun peluang keberhasilan Luffy untuk menguasai Busosoku Haki tingkat tinggi itu akan meningkat Jika dia terus berlatih dalam pertandingan sumo Inferno Jadi intinya menurut kami hal terbaik yang dapat dilakukan oleh Luffy dan Kakeyuu Adalah terus melakukan pertandingan sumo Dan menjatuhkan lebih banyak lagi penjaga Oke selanjutnya adalah pergerakan Raesu dan Karibu Yang terlihat memang paling bebas dari anggota aliansi yang lain Menurut kami kedua orang ini mempunyai kemampuan yang pas untuk melakukan penyusupan Dimana Raesu dapat menggunakan jurus-jurus ninjanya Dan Karibu dapat menggunakan kemampuan logianya Dan hal paling masuk akal yang akan mereka lakukan adalah Mencuri kunci-kunci untuk membebaskan para tahanan yang lain Dan juga para tahanan yang berada di ruangan besar lainnya Karena jika mereka melakukan pertempuran saat ini Tentunya prosentasi keberhasilan misi menjebol penjara Udon akan sangat kecil Terlebih lagi Luffy dan Kakeyuu saat ini juga masih belum bebas sepenuhnya Jadi hal paling baik yang dapat Raesu dan Karibu lakukan adalah dengan mencuri kunci secara diam-diam Dan selain mencuri kunci ada hal lain juga yang bisa dilakukan oleh mereka Yaitu mencuri persenjataan di Udon Tentunya dengan kemampuan logia Karibu Dia bisa menyimpan banyak persenjataan di tubuhnya Dan persenjataan itu bisa digunakan ketika para tahanan sudah bebas Karena para tahanan yang baru bebas tentu tidak memiliki persenjataan untuk bertempur Dan jika Karibu bisa membawa senjata dalam jumlah besar Bisa juga digunakan oleh pasukan aliansi yang lain Kami rasa timing yang tepat sangat penting dalam rencana ini Dimana ketika para tahanan sudah bebas Luffy juga sudah berhasil menguasai kemampuan barunya Dan juga bisa melepaskan diri dari borgo leher yang saat ini membelenggunya Lalu yang terakhir adalah varia berluar yang saat ini belum sampai di Udon Tentu saja itu adalah rombongan Big Mom dan para pengiringnya Di chapter 940 ini posisi mereka sudah sampai di dekat penjara tambang Udon Dan rasanya hanya beberapa jam lagi mereka akan sampai di pintu masuk penjara Udon Lalu kami melihat ada dua skenario yang akan terjadi terkait waktu kedatangan Big Mom Yang pertama adalah Big Mom akan datang ketika para tahanan belum dibebaskan Dan yang kedua Big Mom akan datang ketika para tahanan sudah dibebaskan Kedua skenario ini sebenarnya sama-sama menguntungkan bagi pasukan aliansi Jika Big Mom datang sebelum para tahanan bebas Maka hal itu akan membantu Karibo dan Raizo dalam mengumpulkan kunci dan persenjataan Tentu dengan datangnya Big Mom akan membuat penjagaan jadi semakin lengah Karena akan ada pasukan yang ditugaskan untuk menghalau Big Mom Dan jika Big Mom datang setelah para tahanan bebas Maka Big Mom akan membuat situasi semakin kacau bagi para penjaga di penjara Udon Karena tentu Big Mom akan mengamuk jika dia tidak segera mendapatkan Oshiruko Sementara Queen sangat menyukai Oshiruko dan tidak mau membaginya dengan orang lain Tampaknya situasi di penjara Udon akan semakin memanas Setelah anggota aliansi yang ada di Udon dapat berkumpul dan menyusun rencana Oke cukup sekian video kali ini Ini hanyalah prediksi dan analisis dari channel atau Hayato yang belum terbukti kebenarannya Namun didukung dengan data dan fakta yang sudah ada Terima kasih sudah menonton video ini Dukung terus channel atau Hayato Dan sampai jumpa di video selanjutnya Yo Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.